Satuan Pendidikan Rata WSP Tingkat SD dan SMP di Kota Palembang akan dilakukan pada tanggal 23 hingga 28 Mei mendatang. Ujian ini sendiri akan diserahkan sepenuhnya ke sekolah masing-masing sebagai bentuk program merdeka belajar yang kini dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Setelah pengumuman kelulusan tingkat SMA dilakukan pada awal Mei lalu, kini giliran pelajar tingkat SD dan SMP khususnya di Kota Palembang akan melakukan ujian Satuan Pendidikan atau USP pada tanggal 23 hingga 28 Mei mendatang. Pelaksanaan USP ini sendiri akan diserahkan sepenuhnya ke sekolah masing-masing sebagai wujud program merdeka belajar yang saat ini dilakukan oleh pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sementara itu menurut kasih kurikulum bidang SD Dinas Pendidikan Kota Palembang, sebelum pelaksanaan USP khususnya tingkat SD akan dilakukan terlebih dahulu ujian praktek yang dijadwalkan pada tanggal 17 Mei mendatang. Dengan jadwal mata pelajaran yaitu IPA, PJOKA, Bahasa Indonesia, serta Budaya, Dinas Pendidikan sendiri memberikan acuan standar sekolah terkait ujian praktek USP ini sendiri. SD mulai dari tanggal 17 ujian praktek, praktek yang IPA, Bahasa Indonesia, Seni Budaya, dan PJOKA itu. Dan di antara itu siswa kami serahkan juga itu sebagai apa acuan untuk standar sekolah untuk mempedomani itu. Jadi kalau dia misalnya, ah katanya Bahasa Indonesia sudah kami praktek ke sebelum itu boleh, tidak terpatu kalau praktek, tapi kalau untuk ustadi ya terjadwal dari tanggal 23 sampai 28. Pelaksanaan USP tidak akan menentukan kelulusan. Untuk saat ini yang menentukan kelulusan ialah asesmen yang rencananya khusus tingkat SD pada bulan Agustus mendatang.